Satu lagi pemain tim nasi Indonesia yang jarang disorot oleh media ternyata menunjukkan performa luar biasa bersama klubnya Dia adalah pemain yang saat ini bermain di Liga Kroasia Bahkan pemain ini menjadi pemain yang digadang-gadang menjadi The Next Evan Dimas Ya, dia adalah David Maulana Kita tahu David Maulana saat ini bermain untuk NK Pamaraks di Liga Kroasia Saat kedatangan di Liga Kroasia memang dirinya sangat diragukan untuk bisa bersaing di sana Namun berkat penampilan improvisenya dan juga kekuatan fisiknya membuat David Maulana bisa bersaing bersama NK Pamaraks Dalam laga terakhirnya, NK Pamaraks berhasil menang 2-0 atas Vazin-Vazin Dua gol tersebut disetak oleh David Maulana Ya, pemain full ini membuat David Maulana selalu menjadi pilihan utama dari pelatih David Maulana juga bisa melihat bahwa peluang-peluang yang dimilikinya akan dikonversikan menjadi gol Memang dalam laga ini tidak disiarkan oleh stasiun TV maupun diliput oleh media Namun, David Maulana bisa mengambarkan bahwa dirinya bisa berkembang di sana Dan juga dirinya mampu untuk bisa beradaptasi di Liga Eropa David Maulana memang pernah bertemu dengan Luka Modric yang salah satu bomber berbahaya di Liga Eropa yang memperkuat peran Madrid Modric berasal dari Kroasia Dia juga pernah melihat bagaimana permainan dari David Maulana yang sangat bagus Ini menjadi modal bagus untuk David Maulana untuk melebarkan sayapnya di Liga Eropa Pasalnya, pemain yang masih berusia 19 tahun ini masih memiliki karir yang panjang untuk bisa berjuang di Eropa Lantas bagaimana menurut kalian tentang David Maulana ini Apakah David Maulana harus pindah klub yang bisa disorot oleh media Atau tetap saja di NK Pamoraks di Liga Kroasia Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton